Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat bertemu kembali Bapak Ustadz Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat wa lafih Iya, ini berkaitan dengan Tema kali ini adalah Optimalisasi kader nasionalis religius Nah, berkaitan dengan itu Boleh enggak siap Kita kasih tahu apa sih Yang dimaksud dengan kader nasionalis religius itu? Bapak Ustadz Baik, gimana dimana ya? Baiklah, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala 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 wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pengantar Tema kali ini adalah Optimalisasi kader nasionalis dan religius dalam dakwah dan manfaat Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwasannya berkait dengan masalah kader Kader ini sebenarnya tidak ada di khutumi antara nasionalis maupun religius Tetapi memang ada berangkatnya dari nasionalis murni Juga ada yang memang berangkat dari seorang religius Dalam artian seorang ustadz, seorang PIAI Salah satu contoh mungkin yang berhadapan pada saat ini mungkin nasionalis religius Kalau saya kader PD perjuangan yang berangkat dari pesantren Kemudian dari NU Yang pada saatnya saya juga dikirim oleh Nahdutul Ulama Untuk mengabdi, untuk memberikan semacam dakwah-dakwah di PD perjuangan ini Insya Allah saat itu pada tahun 2006 atau 2007 itu Contoh, kalau mas Agis mungkin memang nasionalis murni kan demikian Sehingga berangkatnya dari betul-betul mungkin teman-teman yang dari GMMI dan sebagainya Nah ini yang disebut nasionalis mungkin Tapi sebenarnya tidak ada di khutumi seperti itu Kalau sudah menjadi satu dalam arti bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan bangsa dan mengoptimalkan diri dalam rangka berjuang Berdakwah, bersosial dan sebagainya Maka dari itu kalau pada saat ini kita mengambil tema optimalisasi Dalam rangka berdakwah dan bermanfaat Nah, di PD perjuangan ini sudah sangat luar biasa menurut saya Dalam artian, kemanfaatnya bagaimana Dan Alhamdulillah dengan adanya Bapak Musi, Baitul Muslimin ini Juga bagaimana dengan dakwah-dakwah syiar dakwahnya Nah, begini para pendengar sekalian Maupun para pemirsa sekalian yang berbahagia Mengapa kami katakan ada nasionalis Kemudian ada religis Sebab pada sebelumnya memang terkenal Yang namanya PD itu nasionalis Bahkan ada yang mengatakan Ahbangan dan sebagainya Tetapi Alhamdulillah InsyaAllah pada tahun 2005-2006 Atau tahun 2007 Beliau, Dr. Bapak Haji Tafiq Kemas Telah menggagas atau membuat gebrakan Yaitu membentuk Baitul Muslimin ini Dengan menggandeng Kiai Hasimusadis Selaku Kutuwa PPNU Dan Prof. Din Samsuddin Selaku Kutuwa PPNU Alhamdulillah pada saat itu Tahun 2006 ya Yang direkreasikan Dan Alhamdulillah PD Perjuangan dalam rangka Melangkah untuk Pemanfaatan pada masyarakat Tambah dahsyat Dengan adanya bangusir Sebab apa? Kalau dakwa milhal Artinya sosialnya PD Perjuangan sudah luar biasa Sejak duduk Bagaimana dia ke masyarakat Memberikan manfaat dan sebagainya Tetapi Sungguh sangat luar biasa Sekali akan bertambah Ketika Pak Taufiq Kemas Membuat suatu terobosan Yaitu Adanya Baitul Muslimin Indonesia Yang saat itu memang Di pekingi oleh Orang mas-orang mas Islam Utamanya dari Muhammadiyah Bapak Din Shabuddin Prof. Din Shabuddin Dan juga dari Nahantatul Ulama Liao Ki Haji Hasim Itu yang luar biasa Makanya Langkah-langkah Hikmahnya Langkah-langkah Manfaatnya Termasuk Dibaring dengan Da'wah-da'wah Syiar-nya Syiar-syiar da'wahnya PD ini semakin Semakin inovasi Dalam setiap saat Inovasi dalam setiap saat Artinya apa? PD Perjuangan ini Sesuai dengan Apa konsep Yang ada di Pada kita Yang sering disebut dengan Al-Muhafadah Al-Qadimusani Wal-Akhtu Bil-Jadidil Asrah Artinya begini Mempertahankan Hal-hal Baik Yang sudah dicapai Dengan sebaik-baiknya Dipertahankan Tetapi selalu berupaya Mencari konsep-konsep Baru Yang lebih unggul Yang lebih baik Yaitu PD itu sudah bagus Sudah berjalan dengan Baik-baik kemana Sosial-sosialnya sudah bagus Tapi dengan adanya Baytul Muslim ini Sungguh sangat-sangat Luar biasa Ini yang disebut dengan Yaitu Dil-Asrah Pasir baru yang Lebih bagus Menurut saya Baik Wahusat tadi kan Juga menyebut Baytul Muslimin Nah Baytul Muslimin ini Sebenarnya apa Dan posisinya Di PD Perjuangan itu Sebagai apa? Bapak Musi Maupun Baytul Muslimin Indonesia Salah satu sayap Organisasi PD ini Yang menangani Bagian keagamaan Termasuk Syihar Syihar Dawah ini Ini seperti yang saya Sampaikan ini Di Deklarasikan Atau dibentuk Oleh beliau Bapak Apa namanya Tafik Kemas Yang saat itu Beliau selaku Penasehat Maupun Sebagai Apa namanya Pembina Daripada Patai PD Perjuangan Nah dan Alhamdulillah Yang digandai Tidak tangguh Langsung ketua umum PBNU Dalam saat itu Kayah Jemusadi Dan Prof Dinsabtutin Sebagai Ketua PB Muhammadiyah Alhamdulillah Jadi bagian Keagamanya Religinya Di sini Terus Kegiatan-kegiatan Bapak Musi Sendiri apa Selama ini Alhamdulillah Bapak Musi Memang tidak Terlepas Daripada Keagamaan-keagamaan Contoh Banyak hal Yang telah Dilakukan Sehingga Ada semacam Statement-statement Yang agak Apa namanya Kadang-kadang Menghibur Bahwasannya Mohon maaf Kalau dulu itu PDA itu Dalam rangka Membuka Srimonial Acara-acaranya Itu Ada yang mengatakan Dibuka dengan Apa namanya Tapi Kalau setelah Ada pemusi Alhamdulillah Dibuka dengan Surat Al-Bakor Ada yang mengatakan Kalau dulu Surat Al-Bakor Sekarang Surat Al-Bakor Tapi itu Sebenarnya Sejak dulu Sudah berdoa Berdoa Karena memang BD itu Memang Macemuk Dari berbagai Faham Dan keyakinan Tetapi Muslim juga Sudah ada Pada saat itu Tapi dengan adanya Baikun Muslimin Yang digagas Oleh Pak Taufik Mas ini Sungguh-sungguh Luar biasa Tertata sekali Setiap saat Kegiatan-kegiatan Dibuka dengan Doa Secara Islami Walaupun dengan Agama-agama yang lain Termasuk Kegiatan-kegiatan Rangkaian Acara Keagaman Mulai Di HBI ya Maudit Nabi Islami Oraj Kemudian Nahalal Bihalal Muharram Termasuk Yang paling Fenomenal Dan luar biasa Adalah Kegiatan Keagaman Yang dilaksanakan Di Bilal Siti Romantan Contoh Yang sangat luar biasa Menurut Pandangan kami Adalah Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh PDI Perjuangan Jawa Timur DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur Yaitu Kegiatan Ramadan Yang dilaksanakan Mulai dari Tadarus Kemudian Buka bersama Setelah itu Terawih Dan Dilanjurkan Dengan Tadarus bersama Ini luar biasa Yang Ini satu bulan Suntuk Nanti diakhiri Dengan Acara Nuzul Quran Dan Diisi dengan Pengajian Serta Santunan Kepada Anak-anak Yatim Piatu Dan Janda-janda Yang kurang Mampu Seperti itu Ini sudah berjalan Bertahun-tahun Alhamdulillah Kalau di Luar Kegiatan Ramadhan Ini Apakah ada Kegiatan lain? Iya Selalu Contoh Muharman Ada Maulid Nabi Ada Bahkan Disini DPD Perjuangan Jawa Timur ini Pernah Menggelar Selawatan Selawatan yang Luar biasa Banyak Di Depan Di halaman Sampai kejalanan Raya itu Dinuniasi oleh Warna Merah Yang berkopiak Hitam-hitaman Dan dia Mengmandangkan Selawat Yang pada saat itu Dikemandu oleh Teman-teman yang Dari Malang Raya Ini Luar biasa Ya Banyak Agama Termasuk Isbab-isbab Nikah Itu yang Telah Dilaksanakan Bahkan Bapak Moshi Surabaya Ketika kami Ada di Sana Waktu itu Pernah Menggelar Hampir Mendapat Rekor Muri Karena Hampir Seribu Peserta Nikah Masal Dalam hal ini Adalah Isbab Masal Jadi Penetapan Hukum Nikah Bagi Mereka-mereka Yang nikah Tapi Tanpa Surat Seperti itu Alhamdulillah PD Perjuangan Ternyata Punya Sayap Yang Islahnya Agamis Nah Itu kan Apakah Untuk Menepis Isu yang Selama ini Bahwa PD Perjuangan Apangan Nah itu Menurut Pak Ustadz Bagaimana Alhamdulillah Menurut saya Tidak Kurang-kurang Kami sudah Memberikan Sajian Tentang hal ini Agar Supaya Bahwasanya PD Perjuangan Itu Nasionalis Religis Buktinya Selama Satu Bilal Romantan Ini PD Perjuangan Jawa Timur Mungkin Dengan PD-PD Yang lain Banyak Saya Lihat Di info-info Itu Saya Sampaikan Kalau Jawa Timur Mulai Awal Sekarang Pun Berlangsung Tentang Terarus Dan Alhamdulillah Luar biasa Banyak Yang Dihadiri Oleh Para Hafidh Hafidh Al-Quran Korik Al-Quran Dan Bagus-bagus Alhamdulillah Suaranya Luar biasa Untuk Statement Tentang Pamusi Apakah Ada Pesan Saran Bagaimana Pamusi Baik Di pusat Mampu Di daerah Kira-kira Seperti Harus Bagaimana Saya Kan Yang Mungkin Banyak Warga Negara Indonesia Ini Mungkin Masih Awam Dengan Pamusi Terima kasih Pesan Dan Pesan kami Untuk Teman-teman Yang ada Di PD Perjuangan Ya kita Semua Dalam Artinya Nah harus Selalu Sinergi Antara Teman-teman Baik Yang berangkat Dari Nasionalis Maupun Religis Semua kader Ini selalu Sinergi Dan Harus Selalu Inovasi Harus Makanya Prinsip Fa'idah Farah Utafansok Jadi Apabila Sudah Melakukan Suatu Kebaikan Menyelesaikan Suatu Kebaikan Langsung Bergegas Menuju Kebaikan Yang lain Prinsip Ini Harus Dipegang Nah Ini Yang Terjadi Di Perjuangan Tidak Henti-hentinya Makanya Saya Tidak Heran Kalau Pada Saat Ini Alhamdulillah Hatrik Sudah Menang Tiga Kali Ini Sudah Karena Teman-teman PDI Perjuangan Kader ini Menurut saya Selalu Berinovasi Selalu Apa Namanya Berprinsip Setelah Selesai Melakukan Lagi Lakukan Lagi Lakukan Lagi Tidak Pernah Henti Ini Yang Terjadi Mengapa Akhirnya PDI Perjuangan Ini Tiga Kali Berturut-turut Mengalami Apa Namanya Meraih Suatu Kebenangan Meskipun Insiden Kemarin Ini Sungguh-sungh Sangat Luar Biasa Betapa Kita Dihantam Seperti Itu Beratnya Tetapi Alhamdulillah Para Bapak-bapak Dan Kader-kader PDI Perjuangan Tetap Berupaya Dan berusaha Untuk Tegar Dan Meraih Cita-cita Yaitu Hat-trick Itu Alhamdulillah Ini Sudah Kita Terima Kita Sudah Wujudkan Semoga PDI Perjuangan PDI Perjuangan Kedepan Selalu Kuat Dalam Rangka Menahan Tantangan-tantangan Ujian-ujian Yang ada Begitu juga Tetap Istiqomah Dalam Rangka Memberikan Manfaat-manfaat Kepada Masyarakat Dengan Ditambah Syiar-syiar Yang Dibawa Oleh Baitul Muslimin Indonesia Yang ada Di PDI Perjuangan Insyaallah PDI Perjuangan Ini Akan Eksis Selalu Eksis Dan Eksis Akan Mendapatkan Suatu Kemenangan Terus Amin Allah Amin Baik Terima kasih Pak Ustadz Atas Waktunya Dan Terima kasih Kepada Semua Pemirsa Podcast PDI Perjuangan Jawa Timur Salam Dari Kami Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Merdeka